Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemiksa semua hari ini kita akan mereview pisang pendek ya Hai pisang ini saya tanam sekitar 8 bulan yang lalu awalnya saya sholat di suatu masjid di daerah Mora baru saya melihat pisang pendek yang buahnya begitu lebat lalu saya minta kepada pengurus masjid dan akhirnya dikasih lalu saya tanam pisang itu di rumah nah inilah hasilnya pisangnya pemirsa saya akan kasih tip gimana caranya pisang ini bisa berbuah lebat lebat seperti ini dalam waktu 8 bulan kita lihat buahnya lebat sekali anaknya juga banyak ini anaknya sengaja tidak saya kurangi atau saya matikan karena saya akan ambil sebagai bibit yang saya yang akan saya tanam di tempat yang lain ya jadi metode penanamannya cukup simpel dan sederhana sekali pertama-tama mungkin lubang saya gali saya diamkan beberapa hari lalu saya isi humus saya usi humus untuk persiapan penanaman bibit yang akan datang ini salah satu salah satu lubang yang sudah saya siapkan ya saya siapkan untuk penanaman pisang berikutnya cuma ini lubangnya sudah setup dengan tanah nantinya saya akan tanam pisang kalau yang ini sudah matangnya secara sempurna pemirsa selanjutnya untuk pemupukan saya sama sekali tidak memakai pupuk kimia seperti MPK MKP dan pupuk lainnya ya saya hanya pakai pupuk organik tanpa modal yaitu dari air cucian beras dan sisa-sisa kita limbah dapur seperti sayur sayuran yang tidak dimasak kulit bawang dan lain-lainnya ya terus saya taruh di ember saya kita kita sampai busuk dan saya kasih di atasnya nah ini salah satunya nih air cucian beras ya kita diamkan serama beberapa hari kalau sudah itu ya bisa kita buat pupuk kita siram ke tanaman mungkin itu aja saudara-saudara peniputan kali ini yang bisa saya sampaikan wabilai tolong walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh